Ada yang menarik di setelah aktivitas pencarian pesawat Air Asia QZ8501 Kamis 8 Januari 2015. Sejumlah poskorelawan turut mewarnai suasana di krisis sentar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Tak hanya menyuplai kebutuhan logistik, tim pencari serta media, salah satu poskorelawan bahkan juga menyediakan layanan pijat hingga laundry gratis. Ide posko yang baru tiga hari beroperasi ini karena melihat kebutuhan tim sar dan media di lapangan tak hanya makan dan minum. Kami melihat karena yang datang itu tidak hanya dari Pangkalan Bun, dari luar daerah pun ada. Dalam membantu musibah pesawat jatuh ini sehingga ada inisiatif atau ada ide perlu diadakan seperti laundry gratis atau pijat atau bahkan termasuk kopi teh gratis. Ini kan hal yang ringan tetapi insya Allah manfaatnya banyak. Kehadiran posko yang menyediakan laundry dan pijat gratis tak ayal disambut gembira. Layanan yang berbeda ini dimilai sangat membantu tim relawan pencari pesawat Air Asia KZ8501. Salah satunya Syamsho, anggota TNI ini yang sudah 11 hari berada di lanut Iskandar Pangkalan Bun. Hadirnya posko ini juga menambah nuansa empati di tengah musibah Air Asia. Paling tidak dapat menjadi solusi yang meringankan beban tim pencari pesawat yang sudah 2 pekan berjibaku mencari korban pesawat Air Asia KZ8501. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.